Dikatakan dapat membuat energi melonjak drastis, lantas apa itu bipolar dan apa ciri-ciri dari episode Manik Bipolar? Simak penjelasannya. Marsyanda dikabarkan hilang di Los Angeles, Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan oleh sahabatnya Sheila Salsabila di media sosial. Ia menuliskan ini sudah hari kedua Marsyanda hilang. Sheila juga memberikan penjelasan tentang kondisi Marsyanda yang menghidap bipolar. Lantas, apa itu bipolar? Gangguan bipolar atau bipolar disorder atau disebut Manik Depresi merupakan kondisi kesehatan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati yang ekstrim. Ini mencangkup emosi yang tinggi, mania atau hipomania, dan terendah atau depresi. Ketika mengalami depresi, seseorang bisa merasa sedih, putus asa, dan kehilangan kesenangan yang dapat mengganggu aktivitasnya. Begitu juga jika emosi yang dirasakan sedang tinggi. Pengidap biasanya merasa penuh energi dan mudah tersinggung. Perubahan suasana hati tersebut bisa mempengaruhi tidur, energi, aktivitas, penilaian, perilaku, dan kemampuan berpikir jernih seseorang. Gejala gangguan bipolar terdapat dua fase dalam gangguan bipolar, yaitu fase mania atau manik, dan fase depresi. Pada fase mania, pengidapnya terlihat menjadi sangat bersemangat, enerjik, dan bicara cepat. Sedangkan pada periode depresi, pengidapnya akan terlihat sedih, lesu, dan hilang minat terhadap aktivitas sehari-hari. Dikutip dari National Health Service berikut gejalanya. Ada pun gejala fase manik atau fase mania dari gangguan bipolar seperti Merasa sangat senang atau gembira, berbicara sangat cepat, merasa penuh energi, merasa diri penting, merasa penuh dengan ide-ide baru yang hebat dan memiliki rencana penting, menjadi mudah terganggu, mudah tersinggung atau gelisah, menjadi delusi, memiliki halusinasi dan pemikiran yang terganggu atau tidak logis, tidak merasa ingin tidur, tidak makan, melakukan hal-hal yang sering memiliki konsekuensi yang membawa malam petaka, dan membuat keputusan atau mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter dan yang dilihat orang lain sebagai resiko atau berbahaya. Gejala yang dirasakan pengidap selama fase depresi mungkin termasuk merasa sedih, putus asa atau mudah tersinggung hampir sepanjang waktu, lalu kurang energi, kesulitan berkonsentrasi dan mengingat sesuatu, kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari, perasaan hampa atau tidak berharga, perasaan bersalah dan putus asa, merasa pesimis tentang segalanya, keraguan diri, menjadi delusi, memiliki halusinasi dan pemikiran yang terganggu atau tidak logis, kurang nafsu makan, sulit tidur, bangun lebih awal, dan pikiran untuk bunuh diri. Selain bipolar, sahabat Marsyanda juga menyinggung tentang kondisi psikosis, lantas apa itu psikosis? Psikosis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengalami putus hubungan dengan realitas. Ada pun gejala psikosis termasuk delusi atau keyakinan salah dan halusinasi melihat atau mendengar hal-hal yang orang lain tidak melihat atau mendengar. Gejala lainnya termasuk ucapan yang tidak masuk akal dan perilaku yang tidak sesuai dengan situasi. Seseorang dalam episode ini juga dapat mengalami depresi, kecemasan, masalah tidur, penarikan sosial, keurangnya motivasi dan kesulitan berfungsi secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton!